Muhammadiyah, sejak didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada 18 November 1912, telah berganti pimpinan dari masa ke masa. Mulai dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, hingga sekarang Haidar Nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ruang ilmu yang berbahagia, jumpa kembali dengan Ruang Ilmu, channel yang membahas hasanah ilmu dan pengetahuan. Muhammadiyah, sejak didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada 18 November 1912, telah berganti pimpinan dari masa ke masa. Mulai dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, hingga sekarang Haidar Nasir. Haidar Nasir, merupakan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah saat ini, yang dikukuhkan pada Muktamar Muhammadiyah ke-48 Surakarta pada 19 hingga 20 November 2022, jabatan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini, bagi Haidar Nasir merupakan periode kedua, sebelumnya Haidar menjabat sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2015 hingga 2020. Karena pada tahun 2020, Indonesia mengalami pandemi COVID-19, Muktamar tidak bisa dilaksanakan, baru pada November 2022 digelar Muktamar ke-48 di Surakarta. Yang kembali memilih dan menetapkan Haidar Nasir sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, periode 2022 hingga 2027. Berikut kami ulas Ketua Umum PP Muhammadiyah, dari masa ke masa yang dirangkum dari berbagai sumber. Sejak 1912 sampai 2022, dari Kiai Haji Ahmad Dahlan hingga Haidar Nasir. Kiai Haji Ahmad Dahlan atau yang juga bernama Muhammad Darwis, adalah seorang ulama besar bergelar pahlawan nasional Indonesia. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah pendiri Muhammadiyah. Ia menjabat sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah sejak 1912 sampai 1923. Karena saat itu, pemilihan Ketua Umum PP Muhammadiyah dilakukan setiap satu tahun sekali, maka Kiai Haji Ahmad Dahlan menjabat selama 11 kali berturut-turut. Kiai Haji Ibrahim adalah Ketua Umum PP Muhammadiyah II, menggantikan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang meninggal dunia tahun 1923. Melansir laman resmi muhammadiyah.org.id, sebelum Kiai Haji Ahmad Dahlan wafat, ia berpesan kepada para sahabatnya, agar kepemimpinan Muhammadiyah diserahkan kepada Kiai Haji Ibrahim. Kiai Haji Ibrahim merupakan adik kandung, dari Kiai Ahmad Dahlan alias Siti Walidah, istri Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ketua Umum PP Muhammadiyah II ini menjabat selama 10 periode berturut-turut, sejak 1923-1933. Kiai Haji Hisham menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah III, menggantikan Kiai Haji Ibrahim. Kiai Haji Hisham menjabat selama 3 kali periode alias 3 tahun berturut-turut, mulai 1933-1936. Kiai Haji Mas Mansur adalah seorang pahlawan nasional, yang juga merupakan Ketua Umum PP Muhammadiyah IV, pengganti Kiai Haji Hisham. Ia mulai menjabat pada 1937-1942 alias 5 periode berturut-turut. Sebelum menjabat sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah, Kiai Haji Mas Mansur sempat menjabat sebagai Ketua Cabang Muhammadiyah Surabaya dan Konsul Muhammadiyah wilayah Jawa Timur. Ketua Umum PP Muhammadiyah V yang menggantikan Kiai Haji Mas Mansur adalah Kibagus Hadi Kusumo. Ia merupakan salah satu tokoh badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia BPUPKI. Kibagus Hadi Kusumo adalah putra ketiga dari Raden Kaji Lurah Hashim, seorang abdi dalam putihan atau pejabat agama Islam di Kraton, Yogyakarta. Kibagus Hadi Kusumo menjabat sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah sejak 1942-1953, atau selama 11 tahun lamanya. Ketua Umum PP Muhammadiyah ke-6 adalah Buya Ahmad Rashid Sultan Mansur atau Buya AR Sultan Mansur. Laman Wikipedia Indonesia menyebutkan ia mulai menjabat sejak 1953-1959. Namun, laman resmi Muhammadiyah menyebutkan ia menjabat sejak 1956-1959. Sebelumnya, Buya AR Sultan Mansur sempat menjadi Ketua Muhammadiyah Cabang Pekalongan. Selain itu, bersama AR Fahruddin melakukan tablik dan mengembangkan Muhammadiyah di Medan dan Aceh. Buya AR Sultan Mansur juga berhasil mendirikan cabang-cabang Muhammadiyah di Banjarmasin, Kuala Kapuas, Mendawai, dan Amuntai. Kiai Haji Muhammad Yunus Anis adalah Ketua Umum PP Muhammadiyah ke-7 yang menggantikan Buya AR Sultan Mansur. Ia mulai menjabat sejak 1959-1962. Pada saat itu, masa jabatan Ketua Umum PP Muhammadiyah adalah 3 tahun. Kiai Haji Muhammad Yunus Anis menjabat selama satu periode. Ketua Umum PP Muhammadiyah ke-8, pengganti Kiai Haji Muhammad Yunus Anis adalah Kiai Haji Ahmad Badawi. Sama seperti pendahulunya, Ahmad Badawi juga menjabat selama satu kali periode, yaitu pada 1962-1965. Sebagai informasi, Ahmad Badawi adalah penasihat pribadi Presiden Soekarno atau Bung Karno di bidang agama. Ia juga merupakan anggota Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia periode 1966-1968. Kiai Haji Fakih Usman adalah Ketua Umum PP Muhammadiyah ke-9. Ia menjabat menggantikan Ahmad Badawi. Selain menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah, ia juga pernah menjabat sebagai Menteri Agama Republik Indonesia selama dua kali periode di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Namun, jabatannya sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah tidak lama. Beberapa hari setelah menjabat, Fakih Usman meninggal dunia. Ia meninggal pada 3 Oktober 1968 di usia ke-64 tahun. Dengan demikian, ia menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah paling singkat sepanjang sejarah. Kiai Haji Abdul Rozak Fahruddin atau Kiai Haji AR Fahruddin, menjabat sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah ke-10 menggantikan Kiai Haji Fakih Usman. Ia menjabat selama lima kali periode berturut-turut sejak 1968-1968. 5 tahun setelah purna tugas sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah, Kiai Haji AR Fahruddin meninggal dunia. Ia tutup usia pada 17 Maret 1995 di Rumah Sakit Islam Jakarta, saat usianya menginjak 80 tahun. Ketua Umum PP Muhammadiyah ke-11 adalah Kiai Haji Ahmad Ashar Bashir MA. Sosok Ahmad Ashar Bashir dikenal sebagai tokoh intelektual dan ulama sederhana. Ia menjabat selama satu periode, yaitu pada 1990-1995. Kala itu, masa jabatan Ketua Umum PP Muhammadiyah adalah 5 tahun. Profesor Dr. Haji Amin Rais menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah ke-12, menggantikan Ahmad Ashar Bashir. Ia mulai menjabat sejak 1995-1998. Amin Rais hanya 3 tahun menjabat sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah. Selain jadi salah satu tokoh Muhammadiyah, Amin Rais merupakan Ketua MPR RI periode 1999-2004. Ia jadi Ketua MPR RI di masa Presiden Baharuddin Yusuf Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Megawati Soekarno Putri. Masih di periode yang sama, ia juga menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Amin Rais kemudian menjadi Ketua Umum Partai Amanat Nasional pertama pada 1998-2005. Pada 28 April 2021, Amin Rais mendirikan organisasi politik baru bernama Partai Umat. Profesor Dr. Haji Ahmad Syafi'i Ma'arif, atau yang akrab di Sapa Buya Syafi'i, adalah Ketua Umum PP Muhammadiyah ke-13, pengganti Amin Rais. Ia mulai menjabat sejak 1998-2005. Buya Syafi'i menjabat selama tujuh tahun lamanya. Selain sebagai seorang ulama, Buya Syafi'i juga merupakan cendekiawan. Ia pernah menjabat sebagai Presiden WCRP. Ia juga pendiri Ma'arif Institut. Pada 27 Mei 2022 lalu, Buya Syafi'i menghembuskan nafas terakhirnya di Gamping, Sleman, daerah istimewa Yogyakarta, pada usia ke-86. Profesor Dr. Haji Muhammad Syirajuddin Syamsuddin, MA, PHD, atau yang juga dikenal dengan Din Syamsuddin, adalah Ketua Umum PP Muhammadiyah ke-14, menggantikan Buya Syafi'. Din Syamsuddin menjabat dua kali periode, yaitu sejak 2005-2015 lalu. Selain pernah menjabat sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Profesor Dr. Haji Haidar Nasir MSI, atau yang akrab di Sapa Haidar Nasir, adalah Ketua Umum PP Muhammadiyah ke-15, yang masih menjabat sampai sekarang. Ia menjabat sejak 2015, menggantikan Din Syamsuddin. Sebelum menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haidar Nasir sempat menjadi Ketua Satu Pengurus Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah pada 1983. Kemudian, ia menjadi Deputi Kader PP Pemuda Muhammadiyah dan Ketua Badan Pendidikan Kader dan Pembinaan Angkatan Muda Muhammadiyah. Itulah ke-15 Ketua Umum PP Muhammadiyah sejak 2012 hingga sekarang. Semoga menambah wawasan kita semua. Dalam video mendatang, akan kami ulas profil singkat masing-masing Ketua Umum PP Muhammadiyah. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa berikan dukungan sobat semua dengan menekan tombol subscribe. Terima kasih. Terima kasih telah menonton video kami.